bertemu kembali dengan channel Gaspol Hai Badar pada edis kali ini kita akan membahas skuter ETHB203 bentuk unboxing dan cara pemasangannya sesaat lagi oke seperti biasa sebelum saya mulai jangan lupa like ya gratis share nya gratis, subscribe nya gratis dukung terus channel ini agar selalu semangat menghadirkan informasi-informasi bermanfaat dan berguna terima kasih juga buat para subscriber Hai Badar yang sudah selalu bersama ini dan saling bertanggung sapa buat yang baru langsung saja bergabung dengan channel Gaspol ini dengan caranya lonceng notifikasi agar selalu update dengan channel Gaspol, terima kasih langsung saja kita Gaspol, go 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 mantap sekarang kita akan unboxing langsung penampakannya yang berwarna orang penampakannya yang berwarna orang kita lihat amin satu buah bodi satu buah bodi yang berwarna orang dengan tombol musik pada bagian atas dan tentunya sudah berhasil ini bagian depan roda menyala mengeluarkan lampu dan rem belakang mantap bagian bawah untuk penarauan baterai dan satu buah bangku pegangan tangan bangku plus pegangan tangan yang sangat mantap dari turunkan jadi lampunya modelnya mantap bagian sang bisa install untuk ketinggian maupun kerendahannya pada bagian atas dan satu buah tongkat pendorong untuk bagian belakang ini mantap oke langsung saja kita mulai pada pemasangannya yang adalah tombol untuk buka oke sekarang kita colokkan saja pada bagian kepala sang kita colokkan saja pada bagian kepala sang nah kita masuk posisinya sudah masuk ya ke sini mantap dan untuk menguarkannya kita kecet saja pada bagian sini untuk menguarkannya kita tekan tombol hijau untuk mencabut pada bagian posisinya ini sudah berjadi penampakannya pada dorongan belakang tinggal kita buka saja yang berbentuk seperti tutup botol pada bagian belakang ada seperti tutup botol pada bagian belakang di sini kita buka nah ini adalah tempat untuk menaruh dorongan kita colokkan saja pada bagian sini di mana ingin mendorong kita boleh colokkan bagian oke nah beginilah jadinya tutup yang orange oke kita akan lanjut pasang sebelum saya lanjut jangan lupa like share dan subscribe flashball oke berikutnya ini ada yang berwarna pink kita akan pasang ya colokkan pada bagian depan dudukannya sini colokkan pada bagian depan pesan tidak ditolokkan saja nah sampai masuk gincang membuka kuncian pada bagian depan dan juga bangkunya bisa dicurunkan sini nah ataupun bisa dinaikkan dan polos tanpa pendorong juga bisa sangat mantap tentunya dengan modal kombinasi berwarna pink kita mau tutup tinggal diangkat saja begini diangkat penutupnya kita pencet kata bagian tengah untuk mengangkatnya oke sangat mudah gampang dan praktis jika mana ingin diberikan tampilan pendorong kita buka tutup baut pada bagian belakang kita tutup baut kuncian pada bagian belakangnya tinggal ditancakkan pada bagian belakang kita dorong kita matang kita masukkan saja oke sudah jadi sudah siap untuk beri dorong kita akan lanjut kembali pada warna berikut oke sekarang kita akan membahas yang berwarna biru dengan kombinasi kuning sini yang sangat mantap tentunya untuk pemasangannya jauh lagi-lagi tahap lebih tahap masukkan saja pada bagian sana dengan bangku yang bisa dinaikan dan disurunkan sini tinggal kita tajakkan saja pada bagian bawah sini tidak masuk dan bila mana ingin mencabut atau melipat tinggal kita pencet saja tombol pada bagian sini untuk mencabut posisi pada bagian bangku oke bila mana bagus tidak mau dipakai tinggal kita naik terakhir ini sangat mudah dan gampang kalau mau kita aktifkan tinggal kita turunkan saja yang enak dan penampangannya ini yang sangat mantap oke nah bila mana ingin menambahkan dengan dorongan tinggal kita tancapkan saja pada bagian pendorong nah moda seperti ini sangat sangat tentunya bagian pengunci mengadap pada bagian depan sini pada dapat penahan nah kita ditekan masuk dan mengunci dengan mantap tentunya oke dan bila mana ingin mengeluarkan pada bagian pendorong ini sangat mudah dan gampang dilihat tombol pencetan pada bagian bangku yang terpencet untuk mencabutnya kembali tinggal kita pencet saja bagian keki untuk mencabutnya kembali kita dapat pencetan pada bagian tombol sini yang bergerak seperti ini perhatikan dan asal mencabut karena bisa menjawabkan gigi ini patah pada bagian dalam sehingga tidak terfungsi lagi dengan normal tentunya tinggal kita pencet saja keki oke masukkan kembali oke sampai disini dulu perjumpaan bersemangat kita kali ini tentang skuter ETHB 203 yang sangat mantap bisa bangku bisa dorong bisa berdiri dan bisa duduk terima kasih jangan lupa like yang gratis share yang gratis subscribe gratis dukung untuk channel ini dukung untuk semangatnya sukses bersama dan mantap buat semangat saksikan terus video mantap bersemangat dari channel bagian berikut coba terima kasih mantap